Hai, selamat datang kembali di channel UDLV Apa kabar semuanya? Alhamdulillah kita dapat bertemu lagi di channel UDLV Semoga teman-teman disana sehat selalu Dan selalu dalam minuman Allah Untuk menjalani semua hari-hari Semua pekerjaan di pagi hari ini Di video kali ini kita akan membahas tentang Cara menghitung HPL Yang mana ini penting banget Untuk bunda-bunda yang mungkin disana sedang hamil Dan baru mengetahui bahwa dirinya hamil Ini cocok banget buat bunda-bunda yang mau menghitung Perkiraan lahir janinnya secara mandiri Jadi kita belajar bareng-bareng disini Ini juga cocok banget buat para mahasiswa-mahasiswa kesehatan Yang masih bingung tentang cara gimana Menghitung HPL atau hari perkiraan lahir janin Oh ya yang baru mampir ke channel UDLV ya Jangan lupa like, comment, and subscribe Jangan lupa share juga ke teman-teman kalian Karena insyaallah di 20 subscriber aku bakal bagi-bagi hadiah lagi Kemarin aku udah bagi-bagi hadiah ke teman-teman Setelah 10.000 subscriber buku tentang kesehatan Dan buat teman-teman yang belum dapet Jangan khawatir karena di 20.000 subscriber Aku bakal bagiin buku-buku tentang kesehatan lagi Jangan lupa di subscribe ya Oke langsung aja kita belajar mengenai Menghitung HPL Yang pertama ini kita ada 2 rumus Untuk siklus yang teratur 28 hari Untuk bulan Januari sampai Maret HPHT-nya Itu pakai rumus HPHT plus 7 7 ini dari mana? Ini dari seminggu itu ada 7 hari Makanya kita tambah 7 Dan ini M adalah bulan Ini dari bahasa Inggris Ditambah 9 Nah 9 ini dari rumusnya ya teman-teman Oke untuk rumus yang kedua Ini bulan April sampai dengan Desember Ini menggunakan rumus HPHT ditambah dengan 7 Nah terus M bulan diambil 3 Ya teman-teman ini 3 nya dari rumus Dan ditambah 1 Tahunnya itu ditambah 1 Oke kita langsung ke contoh nomor 1 ya Kita contoh rumus ke 1 Seumpama ini ada seorang perempuan Yang HPHT-nya hari pertama hari terakhirnya itu Dia tanggal 1 Januari 2021 Nah berapa? Kapan ke HPHT-nya? Coba kita hitung menggunakan rumus ke 1 Nah Rumusnya HPHT ditambah 7 Bulan ditambah 9 Untuk tahunnya tidak ditambahkan ya teman-teman Nah HPHT-nya adalah tanggal 1 ditambah 7 Nah bulannya adalah bulan Januari Yaitu bulan 1 ditambah dengan 9 1 ditambah 7 sama dengan 8 1 ditambah 9 sama dengan 10 1 ditambah 9 sama dengan 10 Tahunnya turun Tetap 2021 ya teman-teman Karena masih dalam 1 tahun Nah HPHT-nya Jadi HPHT-nya itu Sama dengan Tanggal 8 10 itu bulan Oktober ya teman-teman Bulan Oktober Tahunnya 2021 Nah ini adalah perhitungan Yang rumus pertama Untuk contoh yang kedua ini Menggunakan rumus kedua Seumpama ada seorang perempuan Yang hari pertama Hai terakhirnya itu Pada tanggal 10 Juni 2021 Ya ini contohnya Ada seorang perempuan yang hari Hari pertama hai terakhirnya Tanggal 10 Juni 2021 Kita menggunakan Rumus kedua Karena dia ada di bulan Juni ya teman-teman Nah rumusnya HPHT Ditambah 7 Ditambah bulan Diambil 3 Ditambah dengan Tahunnya ditambah 1 Nah oke HPHT-nya itu Tanggal 10 Ditambah dengan 7 Karena seminggu itu Ada 7 hari Bulannya itu Bulan Juni itu Bulan 6 ya teman-teman Diambil 3 Dan tahunnya itu Ditambah 1 2021 Ditambah Dengan 1 Nah 10 ditambah 7 Sama dengan 17 6 diambil 3 Sama dengan 3 Dan 2021 Sambah 1 tahun 2022 Nah HPHT-nya Terdapat Tanggal 17 Maret Bulan 3 itu Maret ya Tahunnya 2022 2022 Maksudnya Nah ini Perhitungan yang benar ya teman-teman Selanjutnya Adalah Cara menghitung HPL Jika siklus high Tidak teratur ya teman-teman Kita menggunakan Rumus ini HPHT Ditambah 9 bulan Ditambah lama Siklus menstruasi Diambil 21 hari Nah Kita Ambil contoh Sompama Ada seorang perempuan Yang HPHT-nya itu Tanggal 1 Maret 2019 Ini contoh ya teman-teman Contoh aja Untuk tahunya bisa teman-teman Aplikasikan ke tahun sekarang Nah Untuk siklus high Dia itu 35 hari ya teman-teman Untuk normalnya itu kan 28 Nah ini Untuk siklus high Yang tidak normal Bagaimana cara Menghitungnya Oke Kita masukkan Ke rumus Yang di atas Oke HPHT Ditambah 9 bulan Ditambah lama Siklus high Diambil 21 hari Ya teman-teman Ini untuk HPHT-nya itu 1 Maret Ditambah 9 bulan Ini masih soal Masih rumus ya Terus lama Siklus high Diambil 21 hari Oke Kita langsung Hitung aja 1 Maret Ditambah 9 bulan Coba kita hitung Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Ya teman-teman Desember Tanggalnya tetap sama Tanggal 1 Desember Ya Ditambah Lama siklus high Itu 35 hari Ya teman-teman Dari soalnya Diambil 21 hari Dari rumus Langsung aja Kita jumlah HPHT-nya Sama dengan 1 Desember Ya Ditambah 1 Desember 2019 Ditambah 35 diambil 21 Sama dengan 14 hari Nah Untuk HPL-nya Adalah Nah Untuk HPL-nya Adalah Tanggal 15 Desember Maaf ya teman-teman Ini aku salah tulis Harusnya 15 15 Desember 2019 Itu adalah HPL-nya Atau hari perkilaan Lahir Untuk HID Yang Siklusnya Tidak Teratur Terima kasih Nah teman-teman Gimana nih Setelah belajar Cara Menghitung Hari Perkilaan Lahir Mudah-mudahan Teman-teman semua Paham ya Dan Kalaupun Ada yang belum Paham Atau masih Bingung Bisa Teman-teman Tanyain Di Kolom Komentar Insya Allah Saya akan Jawab Satu persatu Nah Untuk tanggalnya Teman-teman Bisa Rubah Sendiri Karena Di belakang Ini adalah Hanya Contoh Saja Nah Teman-teman Bisa langsung Mengaplikasikan Sendiri Kepada Teman-teman Saudara Atau Diri Kita Sendiri Yang Sedang Hamil Yang Ingetahui HPL-nya Itu Kapan Teman-teman Bisa Langsung Coba Menghitung Tanggalnya Bisa Diubah-ubah Sendiri Jika Teman-teman Mau Belajar Cara Menghitung HPL Mudah-mudahan Video ini Bermanfaat Buat teman-teman Semua Terima kasih Sudah Nonton Happy For Watching Bye Assalamualaikum Bye 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 Bye